Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh hayo gozaimasu minasan Genki desu ka Hai genki desu Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Oke kita akan mulai pembelajaran bahasa Jepang hari ini Bab 16 bagian 1 Judulnya Siroi neko ga kaitai desu Ingin membeli kucing putih Itu artinya Jadi ini kan beli kucing putih Peliharaan kucing putih ya Oke sedih Mite kanggae masyo Kita lihat kedua gambar ini Gambar pertama itu ada gambar kucing Yang lagi digendong Yang kedua itu adalah gambar burung Burung parkit Nah biasanya kedua hewan ini Menjadi hewan peliharaan di rumah Gitu ya Kucing kemudian burung parkit Kemudian anjing itu menjadi peliharaan di rumah Biasanya ya hewan yang sewajarnya menjadi peliharaan di rumah Oke sugi Subtema kita yang pertama Yaitu A Neko Silahkan isi seperti contoh Itu kate imas itu bukan melihara Tapi membeli Membeli ya Membeli Dicoret di modulnya Artinya adalah membeli Membeli kucing 2 2 2 Kame Kame Kameを飼っています 2 Kame Kameを飼っています 3 3 Kame 4. Usagi 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 5. 5. 6. 6. 7. 8. 8. 7. 魚を飼っています。 6. 犬 犬を飼っています。 6. 犬 犬を飼っています。 7. 鶏 8. 3. 5. との οι 動物です。 6. 3. 5. Hai peto kateimasen peto kateimasen Oke untuk nomor 8 ini saya akan beritahu ini artinya peto kate peto kateimasen peto kateimasen itu artinya adalah tidak ingin membeli peliharaan apa-apa gitu jadi tidak ingin membeli hewan priha peliharaan apa-apa Oke Neko ketori Usagi Sakana Inu Niwatori peto kateimasen tidak ingin membeli hewan peliharaan ya sugi nihong gode nihong gode himasho ayo berbahasa Jepang dengan baik yang pertama bertelinga panjang dan sering melompat diisi ya modulnya ini juga isi hewan apa yang bertelinga panjang dan sering melompat yang kedua bertempurung dan jalannya lambat hewan apa ketiga hewan yang lahir dari telur 4 hewan yang bersuara bersuara merdu 5 dipelihara di dalam rumah biasanya hewan ini ada di dalam rumah oke 6 hewan yang kamu sukai oke isi ya selanjutnya kiteimashou ni silahkan diisi modulnya selanjutnya kuroi kuroi neko simon kuroi kuroi neko maktimas kuroi kuroi neko kuroi neko would copy masu kuroi kuroi neko ur Jong-un kuroi neko myasu kuroi neko ol kakってimas Kuroi neko wo kattimas 3. Chairoi neko Chairoi neko wo kattimas Chairoi neko wo kattimas 4. Ookii neko Ookii neko Ookii neko wo kattimas Ookii neko wo kattimas 5. Chisai neko Chisai neko Chisai neko wo kattimas Chisai neko wo kattimas 6. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 8. 9. 8. 8. 8. 8. 10. 10. 11. Genki na neko katemasu. Jadi ini shiroi. Shiroi neko katemasu, berarti ingin membeli kucing yang warnanya putih. Nomor 2, kuroi. Kuroi neko katemasu, membeli kucing yang warnanya hitam. Maaf ya, yang ini membeli kucing yang warnanya putih. Yang ini, chairoi. Chairoi. Neko katemasu, membeli kucing yang warnanya coklat. Sedangkan yang ini, ooki. Ooki neko katemasu, membeli kucing yang besar. Chisai. Chisai neko katemasu, membeli kucing yang kecil. Otonashi. 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 Otonashi neko katemasu, membeli kucing yang kalem. 7. Kirei na, kirei na neko katemasu, membeli kucing yang cantik. Hachi. Genki. Genki na neko katemasu, membeli kucing yang lincah. Genki. Genki. Kalau untuk manusia, itu adalah sehat. Kalau untuk hewan, itu lincah. Hai. Subtema selanjutnya. Yang B. Siroi neko katemasu, membeli kucing putih. Kikimashouichi. Dua teman berbincang-bincang mengenai hewan peliharaan. Hewan apa yang mereka pelihara? Silahkan diisi modulnya. Kita akan koreksi saat PT. Kemudian jangan lupa ditulis hiragana atau katakananya. Jangan lupa ya. Ditulis hiragana atau katakananya. Ichi bang. Ichi bang. Ichi bang. Ya. Ito saya dapat daging Nekohu. Torunnya. Otor ga Thomas可. Axe莫ifik man. Pillarya. Tama kita, Testus berpunyakumi. Bagaimana pet karena itulis hiragana atau katakanya? Tetus berpunyakumi. Tabahak. Unat Tama. Ta. Jangan tai. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. 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 Shiroi neko desu. So desu ka. Hai, selanjutnya. Petto katte imas ka? Iie, katte imasen. So desu ka. Oke, percakapan yang pertama, ini ada dua orang. Aoi hito dengan kiroi hito. Aoi hito itu orang biru, kiroi hito itu orang unik. Petto katte imas ka? Oh, mau beli hewan peliharaan ya. Kemudian, hai, neko katte imas. Ya, aku mau beli kucing. Dona neko desu ka? Kucing yang bagaimana? Shiroi neko desu. Kucing yang warnanya putih. So desu ka? Oh, begitu ya. Itu kalimat percakapan yang pertama ya. Gila percakapan yang kedua, kalau kamu tidak ingin membeli hewan peliharaan. Petto katte imas ka? Mau beli hewan peliharaan ya? Iie, katte imaseng. Tidak, aku gak mau beli. Gitu ya. Segi. Refleksi materi pembelajaran yang pertama. Yang pertama, hewan, partikel o, tulisannya wo, kate imas. Atau kate imaseng. Kate imaseng itu... Kate imaseng itu kalimat negatifnya atau tidak ingin membeli. Kalau kate imaseng itu membeli ya. Kate imaseng itu tidak membeli. Kalau kate imaseng itu membeli. Hewannya apa? Misalnya neko, atau inu, atau tori, atau niwatori. Terserah kalian. Ini bang, kata sifat. Kemudian hewan desu. Kata sifatnya dulu. Tadi misalnya siroi. Siroi. Kemudian hewannya apa? Misalnya kucing. Neko, berarti siroi neko desu. Atau kucing yang lincah. Kamu pengen kucing yang lincah, berarti genki na neko desu. Atau kamu pengen anjing yang lincah. Berarti genki na inu desu. Hai, sugi. Subtema selanjutnya. Yang B. Donna petto ga kaitai desu ka? Donna petto ga kaitai desu ka? Donna petto ga kaitai desu ka? Ingin membeli hewan peliharaan yang bagaimana? Atau hewan peliharaan yang bagaimana yang ingin dibeli? Sama aja artinya. Kita dengarkan liat. Iji bang. Iji bang. Iji. Kaitai desu. Inu ga kaitai desu. Okay, silahkan diisi ya modulnya. Donna petto ga kaitai desu. Inu ga kaita ku nai desu. Ni. Ni. Kaita ku nai desu. Inu ga kaita ku nai desu. Hai, san. San. Kaitai desu. Tori ga kaitai desu. San. San. Kaitai desu. Tori ga kaitai desu. Yon. Yon. Kaita ku nai desu. Pett wa kaita ku nai desu. Yon. Kaita ku nai desu. Pett wa kaita ku nai desu. Okay. Kikimashou ni. Dua siswa sedang membicarakan mengenai hewan yang ingin coba dipeliharanya. Manakah jawaban mereka? Iji. Silahkan diisi modulnya ya. Jangan lupa hiragana atau katakananya ditulis. Iji. Iji. Doongan petangu ga kaitai desu. Tsakana ga kaitai desu. Saqana desu. Iji. Iji. Yji. Doongan petangu ga kaitai desu. Saqana ga kaitai desu. Sakaida desu. Iji. II. Ni. 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 12 12 13 13 15 15 16 16 16 16 17 17 20 Sampai jumpa. 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 1. Sampai jumpa. 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 Hewan 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 Hewannya Hewan 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 Hai, ada pertanyaan sampai sini? Jika ada, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube ini ya. Oke, kita masuk ke bab 16 bagian 2. Shiroi neko ga kaitai desu. Shiroi neko ga kaitai desu. Shiroi neko ga kaitai desu. Sama ya, judulnya tadi. Ingin membeli kucing warna putih. E, kotoba no bengkyo. Kita belajar kata ya. Struktur modifikasi nomina dan adjektiva. Kata sifat dan kata benda. Kata sifatnya, kemudian kata bendanya. Kata sifat yang pertama itu I atau Ikeyoshi. Yang belakangnya I. Kemudian kata bendanya. Kata benda itu di sini hewan ya. Neko, inu, sakana gitu. Contohnya, Cisai desu. Desu-nya dihilangkan. Kemudian ditambah neko. Jadi, Cisai neko. Yang kedua, Kuroi desu. Desu-nya dihilangkan. Jadi, Kuroi neko. Oki desu. Desu-nya dihilangkan. Jadi, Oki neko. Yang kedua, Kata sifat na. Genki na. Genki na. Di sini ada desu di tengah-tengahnya. Genki desu na. Harusnya genki na saja sudah cukup ya. Nggak usah pakai desu. Genki na. Inu. Shizuka na. Inu. Yumei na. Inu. Jadi, yang ini naknya tetap ikut. Yang ini i-nya juga tetap ikut. Anjing yang lincah. Anjing yang pendiam. Kemudian, anjing yang terkenal. Kalau ini, kucing yang kecil. Kucing yang hitam. dan kucing yang besar. Oke, latihan. Diisi modulnya jangan lupa. Langkapi kalimat dengan memilih kata yang tersedia di dalam kotak. Ici. Isi modulnya ya. Kayaknya ini nggak ada kotaknya deh. Jadi, langsung menjawab titik-titik gitu. isi. 1,白い猫を飼っています 1,白い猫を飼っています 2,綺麗な鳥が飼いたいです 2,綺麗な鳥が飼いたいです 3,3 館店においしい梨ゴレンがあります 3,3 館店においしい梨ゴレンがあります 4,4 好きなアニメはナルトです 4,4 好きなアニメはナルトです 好きなアニメはナルトです 館店においしい梨ゴレンがあります 館店においしい梨ゴレンがあります 5,4 館店においしい梨 finite Nyanya, itu adalah suara kucing. Kalau di sini, meong-meong. Nyik. Kero, kero. Kero, kero. Itu adalah suara katak. Kalau di sini, perawak, perawak, gitu ya. Sangbang. Sang. Kokekoko. Kokekoko. Itu adalah suara ayam. Kalau di sini, kukuruyuk. Yombang. Yom. Wang, wang. Wang, wang. Kalau di sini, guk-guk. Jauh berbeda. Go, bang. Go. Shishin. Hihing. Itu adalah suara kuda. Kalau di sini. Hihihi. Gitu ya. Apa? Gimana maksudnya suara kuda. Kalau di sini. Suara kuda. Hihihi. Rakubang. Sh serve. Mo, mo. Mo, mo. Itu adalah suara sapi. Kalau di sana. Eh, kalau di Indonesia itu. Mo. Mo. Sama ya Nana bang Nana Kaka Kaka Kalau di sana hewan gagak bunyinya kaka Kalau di sini gagak Itu bedanya Simpulan Rangkuman materi pembelajaran 1 1. Menyatakan memelihara atau tidak memelihara hewan Neko kateimas Membeli kucing Atau memelihara kucing Peto kateimas Tidak Memelihara hewan apa Atau membeli hewan apa Membeli hewan peliharaan apa Kemudian Iye kateimaseng Tidak membeli hewan peliharaan apa-apa Tidak membeli hewan peliharaan Tidak membeli Niba Menggabarkan ciri khas hewan peliharaan Shiroi neko Kucing putih Donna inu desu ka Anjing yang bagaimana Genki na inu desu Jawabannya adalah Anjing yang lincah Tiga Tanya jawab mengenai hewan yang ingin dipelihara Watashi wa neko ga kaitai desu Saya ingin membeli Kucing Donna peto ga kaitai desu ka Ingin membeli hewan peliharaan yang bagaimana Jawabannya ada dua Otonashi inu ga kaitai desu Ingin membeli anjing yang Alem Peto wa kaitakunai desu Ingin membeli hewan peliharaan Saya ga mau beli Shitsumongga rimaska Ada pertanyaan sampai sini Silahkan tinggalkan di kolom komentar Diisi semuanya di bab 16 Pas PTM kita langsung Pas PTM kita langsung membahas soal-soal bab 16 ini Oke minasan Kiwakum adewar mesta